selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke jadi hari ini spesial saya akan membahas modifikasi dari sebuah Kawasaki KLX 150 jadi biasanya kan kalau saya bikin vlog itu kan modifikasi motor Matic jadi ini kebetulan temen dari Lucky Vespa kemarin sudah sempat saya bikinkan videonya linknya ada di atas itu nawarin oh saya juga punya KLX nih yang udah dimodif gimana mau direview gak eh saya bilang oh oke bagus juga nih biar ada sedikit bedanya gitu biar gak Matic terus biar gak bosan juga jadi sesekali biasanya makan sushi eh biasanya makan pasta ya sekarang kita makan Indomie itu KLX tahun 2013 jadi motor yang di belakang ini memang dipakai untuk main garuk tanah jadi bukan cuma motor poster ya motor pajangan ya seperti apa modifikasinya tapi jangan lupa silahkan di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati pemirsa inilah dia Kawasaki KLX tahun 2013 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk dipakai bermain offroad ya kita lihat aja dulu sekilas kayak apa ini kayaknya mataharinya terang banget ya sebentar karena tempatnya agak sempit jadi ya maklumain aja ya jadi KLX 2013 sudah semakin berwarna dengan menggunakan dekal custom ya ya agak lebih warna kuning jadi lebih ekspresif warnanya oke ya sudah kita sekarang coba lihat apa saja modifikasinya oke dari bawah ini modifikasinya hampir semua ya di bagian motornya ini di modif oke seperti biasa karena ini motornya adalah motor grass track motor motor cross motor main tanah jadi ring jadi velek depannya itu lebih besar dibandingkan dengan velek belakang ya ring depan dia menggunakan ring 19 eh ya ring 19 dibalut oleh ban Corsa Cross X ukuran 70 per 100 ring 19 ya cakran masih standar sama kali prai bawaan dari si KLX 2013 lalu untuk spagbor ya spagbornya juga sudah diganti spagbor yang menggunakan kepunyaan dari Yamaha YZ85 keren ya lalu dari suspensi suspensi upside down ini milik dari Honda CR85 oke kita sekarang berangkat ke lebih atas lagi lebih atas lagi ayo ini si papan nomor yang depan ini ini adalah milik dari YZ85 YZ85 punya Yamaha ya sudah itu saja sih kayaknya bisa dilihat jadi motor ini sebenarnya sudah tidak layak jalan ya karena tidak ada lampu depan tidak ada scene nya juga lampu belakang juga tidak ada sekarang kita lihat di bagian kemudi ya ini ini dilihatin dulu seperti ini ya oke sekarang dari handle handle nya menggunakan Endurotech lalu stang nya menggunakan protaper ini dia gas pontan disini ada gas pontan dia menggunakan domino terus disisi sini disisi sampingnya ini masih sama milik dari si KLX ya tanky juga masih milik dari KLX jog juga milik dari KLX untuk si handle ini dia menggunakan dari Endurotech ya oke sekarang kalau atas kayaknya gak begitu banyak perubahan ya sekarang kita sekarang kita bergerak ke arah mesinnya mesin KLX 150 dirasa kurang mumpuni untuk main untuk main jumping-jumpingan jadi dengan sangat terpaksa ini di ball up hingga menjadi 200 cc dengan menggunakan seher dari Kawahara dengan lingkar piston diameter 70 ya karburator mana dia sembunyi karburatornya mana dia ayo itu karburator dia menggunakan UMA dengan diameter 30 ya CDI menggunakan BRT hijau limited edition lalu dinamu spater menggunakan TK racing manifoldnya juga itu udah custom lihatan gak ya nah itu manifoldnya juga udah custom ya kita beranjak untuk ke gear depan gear depan dia menggunakan ukuran 13 dan belakang dia menggunakan ukuran berapa jadi ini ukuran 50 ya diambil dari SSS triple S oke lalu oh iya tadi merek velgnya saya lupa ya kalau velg ini depan belakang dia menggunakan merek dari RC ya RC3 oke sekarang romol belakang itu masih ori dari KLX oke kita coba sekarang ke sisi di sebelah kanan ini dia knalpot kenapa dia sudah menggunakan merek dari over ya dan japan ya over japan kelihatannya sebiasa mereknya pun biasa tapi ternyata ini buatan jepang ya terada ya terus suspensi belakang ini yang gede gambar ini menggunakan dari KTM85 plus dari swing arm lihat nih swing armnya kokoh banget kan nah swing armnya ini menggunakan dari KTM85 juga terus disini supaya tidak berbahaya pada saat main jumping-jumpingan kelihatan nah satu kaki harus dicabut jadi supaya nyaman ya takutnya ntar pada saat jumping lepas kan gak lucu ya jadi ini customannya sebenarnya oke banget ya apalagi ini adalah memang motor yang memang dipakai untuk bermain main apa istilahnya main gaur kanah beneran ya jadi selesai saya bikin video habis ini motor ini akan dibawa kembali MX untuk diservis gak apa mungkin ada rencana mau pakai jumping-jumping lagi mungkin ya jadi keren banget ya jadi kawan-kawan yang punya KLX yang mungkin mau memodifikasi tunggangannya biar enak dipakai main jumping juga nah mungkin speknya bisa ditiru ya jadi sebenarnya speknya ini spek gak berat gak berat banget cuman modifikasinya memang kelihatan banyak banget ya dengan begini aja sebenarnya motornya sudah cakep banget cuman saya gak dipasangin lampu mungkin karena ini fokus untuk pakai motor balap ya nah kalau dipasangin lampu bisa dipakai jalan lebih enak lagi jalan raya oke ya jadi saya rasa demikian saja dulu video singkat mengenai modifikasi dari Kawasaki KLX 150 ini yang sekarang udah jadi arusnya KLX 200 namanya ya karena udah di buat up jangan lupa di like, share, komen dan di subscribe channel saya DK8000 kita ketemu lagi nanti di video-video berdatang terima kasih sudah menonton have a nice day oh iya tidak lupa saya cuman terima kasih pada Bagas yang sudah menjamkan motornya ya ditunggu kedatangan motor-motor selanjutnya untuk saya review terima kasih sayonara bye-bye nah sekarang kita coba denger ya bunyi si motor balap ini kayak apa oke karena motor ini sudah motor balap jadi dia gak menggunakan kunci kunci konvensional lagi jadi tinggal on tinggal enak banget enak banget tarikannya yoo oke rasanya cukup ya gila enak banget tarikannya berasa banget bedanya sumpah enak banget asli enak banget mantap bersih selamat menikmati Sub indo by broth3rmax